Kelompok relawan pro Jokowi atau projo daerah istimewa Yogyakarta mengungkapkan alasannya mencabut laporan terhadap seniman sekaligus budayawan Butet Kartarjasa terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi Dodo. Ketua projo DIY Aris Widi Harto menyebut terdapat dua pertimbangan pihak yang mencabut laporan tersebut, salah satunya adanya permintaan dari Jokowi. Permintaan Jokowi untuk mencabut laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi. Pencabutan laporan bertujuan agar tidak terjadi kegaduhan politik. Pertimbangan kedua, terdapat perubahan gaya Butet saat tampil di acara kampanye Akbar di Stadion Glora Bung Karno atau GBK, di mana Butet dinilai yang lebih santun dan bijak tanpa mengeluarkan hinaan kepada Jokowi. Pihaknya menduga Butet sudah menyadari kesalahan dan kekhilafannya, kemudian tidak mengulangi kesalahan tersebut. Diberitakan sebelumnya, projo DIY melaporkan Butet ke Polda DIY, buntut orasi dan pantun yang ia sampaikan saat acara kampanye ganjar di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Minggu 28 Januari 2024. Laporan tersebut tertuang dalam surat laporan tertanggal 30 Januari 2024. Tertulis sebagai pelapor adalah Aris Widi Hartanto. Ada pun salah satu pasal yang disangkakan pihak yang terhadap Butet adalah pasal 310 KUHP tentang ujaran kebencian. Butet dinilai menyuarakan kebencian karena menganalogikan Jokowi dengan binatang. Laporan projo tersebut kemudian mendapat perhatian dari Jokowi. Kepada Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, menyatakan Jokowi meminta untuk laporan terhadap seniman Butet untuk dicabut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.